Kamu sama Ken emang cocok banget deh. Kalian jodoh. Apa? Dia selingkuh? Masa sih? Ada buktinya nggak? Coba kita selidiki. Hah, aku punya teropong. Lihat sesuatu. Tunggu, dia di sana. Itu Ken sama boneka lain. Lihat dia. Tega banget dia begitu ke kamu. Nggak bener nih. Aku marah banget. Eh, ada yang ngelpon. Siapa ya? Hei, Beb. Kamu pergi ke pesta nggak? Oh, iyalah pasti. Jangan lupa pakai yang serem-serem ya. Siap. Ketemu di sana ya. Dah. Aku lupa banget mau ada pesta. Pakai apa ya? Tunggu dulu. Aku tahu. Semua pasti suka. Sini ikut Ken. Kamu harus dikasih pelajaran. Oke, kita mulai. Pertama, jepit rambut ke belakang. Biar nggak ngalangin kerjaanku. Oke, udah. Aku butuh tanah liat mainan. Bentuk jadi lingkaran. Terus tempelkan ke dahi. Ratakan pinggirannya. Aku mau bikin rongga. Kayak gini. Terus, aku butuh Ken. Tepatnya kepala Ken. Taruh di atas tanah liat tadi. Selanjutnya, aku butuh kapas. Pasangkan di atas mata. Dan pakai lem kosmetik dan plastik buat penahannya. Terus, taruh lengan Ken di atasnya. Boleh pakai tanah liat lagi buat nahannya ya. Lakukan juga dengan kaki dan tangannya yang lain. Tambahin tanah liatnya. Terus, tunggu sampai tanah liat kering. Sekarang, aku butuh cat wajah. Aku mau warnai tanah liatnya. Pakai warna kulit aja, biar nyatu sama warna kulitku. Pastikan cat di sekitar bagian tubuh Ken. Udah bagus nih, tapi belum selesai. Pakai cat merah di sekitar kepala Ken. Ini biar jadi kayak darah gitu. Pakai warna merah lebih muda di sekitar tanah liat. Ini biar jadi kayak mumar gitu. Di bagian kakinya juga ya. Tangannya juga dong. Hasilnya pasti keren. Sekarang sentuhan akhirnya. Tambahkan darah palsu, biar kelihatan basah gitu. Jadi lebih realistis. Kayaknya udah. Ken ternyata bisa membantu. Sayang banget dia gak punya teman pesta. Paham kan sekarang? Jangan sedih Ken. Jangan main-main sama boneka aku. Aku serius. Aku siap berpesta. Aku butuh ini. Oh, satu hal lagi. Ini dibuang aja. Dah! Jangan tunggu aku ya. Ini akan jadi malam yang panjang. Aku pulang. Akhirnya balik juga dari sekolah. Dan hei, aku masih kelihatan oke lah. Meski butuh tacak dikit. Oh, ups. Kacamatanya harus dilepas dulu nih. Tambahin powder foundation. Oke, kayaknya cukup. Oke, kayaknya cukup. Sekarang mascara. Bulu mataku harus cetar nih. Ups, kena kelopak mataku. Eh, gak masalah. Nah, udah kelihatan oke. Boleh juga. Warna lipstick ini beneran kesukaanku. Kelihatan cantik kan? Aku suka banget. Oh, Wendy. Kamu udah pulang. Kamu lagi ngapain? Oh, kamu lagi pakai makeup. Biar kulihat hasilnya. Iya, aku cuma butuh tacak dikit doang. Dolly? Eh, Dolly. Ya ampun. Kamu gak apa-apa. Sini, kubantuin berdiri. Ada masalah apa? Kok kamu bisa jatuh sih? Makeupmu kok kayak gitu sih? Oh, aku belum bilang ya. Lihat. Bakalan ada fashion show. Fashion show? Oh, kalau kamu mau ikutan fashion show, sini, kubantuin. Duduk dulu deh. Apaan sih? Aku harus benerin dandananmu. Padahal aku udah capek-capek makeup tadi. Yaudah deh, aku nurut aja sama kamu. Nah, gitu dong. Hapus lipsticknya juga ya. Bagus, Wendy. Sekarang waktunya ngeluarin kotak makeupku. Wow, kok bisa sih? Dari mana kamu dapat kotak makeup segede itu? Ini tempat aku nyimpan semua alat makeupku. Sihat nih. Tuang sedikit foundation cair di alat ini. Alatnya muter cepat banget ya. Oke, kayaknya udah cukup. Sekarang aplikasikan foundation ke kulitmu pakai alat ini. Wow, rasanya nyaman dan lembut. Gak kusangka. Nah, gimana? Kulitmu udah oke nih. Keren! Alat buat mascara ada gak? Oh, wow. Kamu punya bulu mata magnetik. Iya dong. Kamu gak perlu pakai mascara. Merem deh biar ku pasang bulu mata palsu ini. Gimana? Pasti kelihatan cantik kan? Oh, bibirku. Oke, kayaknya udah nih. Gimana menurutmu? Cakep banget. Warnanya pas buat kamu. Tapi kamu harus ganti baju nih. Oke deh. Doli, selera fashionmu boleh juga? Kelihatan keren banget. Oh, pakaian kita samaan nih. Yuk pergi. Oh, aku gugup banget nih. Eh, gimana ya? Gak jadi aja deh. Aku gugup banget. Tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Semua bakal baik-baik aja. Ups, permisi. Oh, sorry. Aku mau ikutan fashion show. Penampilanmu boleh juga. Hai. Wow, kamu kelihatan keren banget. Aku suka baju atasanmu. Tuh kan, bakalan sukses besar. Syukurlah kita temenan lagi. Mulai aja deh. Eh, pertama gaya rambut. Oke, tapi apa yang salah dengan rambutku? Terus aku harus ngapain dong? Tunggu, aku tahu. Kamu harus bantuin. Please, please, please. Kamu mau bantuin aku? Kamu emang baik banget. Langsung mulai aja. Ayo cepat. Wow, aku balik lagi. Hei, apa kabar? Kamu kenapa? Aku butuh rambut unicorn. Aku gak tahu harus gimana. Biar kulihat dulu. Hmm, serahkan padaku. Aku jago menata rambut. Duduk. Tunggu, kamu yakin nih? Aku pusing. Hah, sampai mana tadi? Pakai ikat rambut ini. Ikat rambutmu kayak gini. Sekarang biar tambah tinggi, masukin rambutmu ke kerucut ini. Lalu ikat deh. Sejauh ini oke banget. Lilip terus rambutnya. Kita butuh lebih banyak ikat rambut. Saatnya menambahkan beberapa warna. Kamu pasti suka deh. Rambutmu jadi bagus banget. Sekarang jepit deh. Lihat. Wow, cantiknya. Aku belum selesai. Sekarang bagian belakangnya. Setiap unicorn punya ekor. Yuk, kunci rambutmu. Pasang hiasan ini di kuncir kudamu. Atau lebih tepatnya, kuncir ala unicorn. Masukin kayak gini. Oke juga nih. Kepang jadi satu, lalu ikat lagi. Biar makin aman, aku hampir selesai. Hanya perlu menambahkan sedikit gaya. Kasih hiasan unicorn. Biar tambah cantik. Pasang di sepanjang rambutmu. Tapi tanduknya layak dapat sesuatu yang istimewa. Kasih hiasan kayak gini, ini akan membuatmu makin berkilau. Tambahkan glitter di rambut. Cakep banget. Jadi berasa seperti seorang seniman. Sudah selesai. Dadah. Hah? Tapi, wow. Lihat rambutku. Sungguh menakjub, kan? Siapa juga yang butuh salon? Aku suka banget. Nah, rambutku udah oke nih. Cantang dulu. Aku happy banget sama hasilnya. Terima kasih, unicorn. Ke sekolah dulu, ah. Jangan sampai terlambat. Semua buku udah masuk tas. Waktunya sekolah. Hah? Tunggu dulu. Kamu lupa ya? Kamu butuh make up unicorn. Kamu ngomong apa sih? Aku udah pake make up kok. Masa sih? Astaga. Ngaca dulu deh. Iya, kamu bener juga. Kamu butuh ini. Oh, ini juga. Ini nih alasannya kenapa aku yang harus turun tangan. Biar aku beresin. Apaan sih? Kok bisa sih? Namanya juga unicorn. Kaca mataku. Diam dulu. Aku mau bikin sebuah mahakarya. Bakal jadi perbincangan dari generasi ke generasi. Atau beberapa hari, tapi terserahlah. Aku butuh kuas baru. Kecil banget. Tapi pasti berguna. Hmm, boleh juga. Lalu ke bibir. Pakai lip liner dulu. Lalu tambah lipstick. Hmm, bagus. Oh, itu sih belum apa-apa. Lihat nih. Diam ya. Kamu akan bersinar seperti bintang. Jadi ngiri deh. Kalau aku yang pake pasti bagus. Sekarang jadi punya aku. Luar biasa. Karyamu bagus banget. Ayo kembali ke rumah. Wow, ini adalah hari keberuntunganku. Centang lagi. Berangkat sekolah dulu, ah. Jadi kurang apa nih? Pertama rambut. Rambutku udah cakep banget. Jadi udah nih. Selanjutnya makeup. Yep, udah. Aku emang jenius. Satu hal lagi. Sayap. Tapi aku gak punya. Mungkin aku bisa ambil punyamu. Jangan harap. Tapi aku punya ide. Kita perlu belanja. Semuanya ada di sini. Ide bagus. Tapi aku cuma punya segini. Sudah kuduga. Tunggu dulu. Kayaknya bisa ku akali nih. Aku tahu harus ngapain. Aku butuh benda ini. Pelan-pelan aja. Berhenti, pencuri kardus. Jadi gitu ya. Lepasin. Kuat banget sih. Aku butuh ini. Enak aja. Ini milikku. Aku menang. Oke, aku beli deh. Gimana, boleh gak? Coba sini aku lihat. Oke, sepakat. Sempurna. Ini dia sayapmu. Itu kan kardus. Tenang aja. Aku butuh pensil. Gambar sketsa sepanjang sayap. Pelan-pelan aja. Biar jadi sayap terbaik yang pernah ada. Tapi masih lebih oke punya aku sih. Sekarang taruh kawatnya. Lalu rekatkan. Ulangi lagi. Gabungkan semuanya. Selanjutnya, letakkan di atas vinil ini. Lapisi lagi. Tutup dengan handuk. Lalu setrika deh. Harus panas loh. Sudah cukup. Cakep juga. Pas seperti bayanganku. Wow, hasilnya pasti luar biasa. Tapi dipotong dulu. Pas di tepi kawatnya. Potong kelebihan vinilnya. Seru banget. Kayak bikin karya seni. Selanjutnya, ambil spidol. Gunakan ini untuk menambahkan detailnya. Garis berlekuk-lekuk. Satu lagi di sana. Hampir kelar. Aku udah gak butuh ini lagi. Sayapmu sudah siap. Spektakuler kan? Wow, kamu nih yang bikin. Kan aku emang ahlinya. Cobain deh. Sempurna. Bagus banget. Satu hal lagi. Gini baru bener. Aku terlihat luar biasa. Centang lagi deh. Udah semua. Akhirnya aku jadi unicorn. Tos dulu. Aku telat banget nih. Gak ada waktu lagi. Pake atasan ini aja deh. Aku hampir siap. Nah, aku... Hah? Yang bener aja. Aku butuh pake yang lain. Tunggu. Aku gak mau ngerusak atasan ini. Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku akan pasang ini di kepalaku. Kemudian pake bajunya begini. Jadi bebas makeup deh. Oke, aku udah selesai. Terlihat bagus dan hebat. Aku jenius. Dan aku masih terlambat. Sebaiknya aku pergi. Ih, aku seneng deh. Aku mau coba tampilan baru. Udah ada instruksinya di sini. Gak mungkin salah kan? Ini gampang banget. Yuk. Ambil eyeliner. Mulai dengan sedikit garis. Ini dia. Aduh, mata aku. Bagus. Sekarang jadi kayak bajak laut. Ya ampun, Roku. Ternyata gak sulit. Aku ngapain? Harus dibenerin. Untung gak ada yang liat. Sekarang jadi kayak panda. Cosa ah. Udan aja. Aku gak mau ambil risiko. Gak bisa deh aku punya makeup mata cantik. Sekarang sisirku nyangkut. Oh, kenapa begini sih? Tunggu. Aku tahu harus ngapain. Sisirku akan menyelamatkan hariku. Mana ya eyelinerku? Oleskan eyeliner di atas sisir. Di bagian giginya gini ya. Nah, kayak gini. Udah cukup. Sekarang tekan di sisi mataku. Hati-hati ya. Tekan dengan lembut. Lakukan hal yang sama di sudut yang berbeda. Hubungkan titik-titiknya. Pelan-pelan aja. Lakukan hal yang sama di sisi lain. Sih, cukup. Wow, ini luar biasa. Aku gak percaya. Aku suka banget. Gak sabar mau pamerin. Penasaran deh apa isinya. Wow, lihat. Ada begitu banyak lipstick. Luar biasa. Aku dapat coklat. Wow, aku beruntung banget. Mulai dengan yang satu ini, sandok ini bisa jadi cermin. Wow, warnanya bagus. Benar-benar bikin bibirku jadi cantik. Gimana? Kenapa jadi gitu sih? Apa? Jelek ya? Oh, iya benar. Kurang oke ternyata. Hmm, coklatnya harus diapain nih? Aku punya ide. Tuang sprinkle ke atas piring. Terus ambil pengering rambut. Lelehkan coklatnya. Gak bakalan lama kok. Hmm, rasanya pasti enak. Udah nih. Sekarang untuk bagian serunya. Tekan bibirku ke coklatnya. Hmm, rasanya enak. Lalu waktunya sprinkle. Bibirku terlapisi dengan sempurna. Lihat? Kamu ngomong apa sih? Iya, aku tahu kok. Wah, aku harus gimana nih? Tunggu. Aku tahu. Aku cuma perlu vakum ini. Tidak. Jangan lakukan itu. Kamu nggak bisa menghentikanku. Lepasin. Siniin. Berhasil nggak? Wow, gimana menurutmu? Terlihat sempurna. Yuhuuu, saatnya makeover. Kamu pikir udah aman ya? Aku akan menikmati setiap detiknya. Ucapkan selamat tinggal sama rambut emasmu. Nah, ini jauh lebih baik. Tapi tugasku masih banyak. Ini mungkin bakal sakit? Hah? Siapa yang nelpon? Waktunya nggak pas nih. Aku lagi sibuk. Hah? Ada diskon peti mati? Oke, aku kesana. Fiuuuu, nyaris aja. Hei Ken, lihat nih. Ayo, keluar dari sini. Akanku awasi giliranku. Hah? Kok jadi aneh gini? Uh, rasanya menjijikan. Kamu yakin ini berhasil? Tunggu. Sebentar lagi. Wow! Berhasil nggak? Wow, aku jadi raksasa. Ayo, sebelum dia kembali. Kita seharusnya aman di sini. Uh, napasku sesak. Kayaknya ada yang beda dari kamu. Kamu botak. Tunggu. Rambutku. Rambutku yang indah. Astaga, ini nggak mungkin. Hilang semuanya lenyap. Aku tahu solusinya. Ya ampun, ya bener aja. Tampangku mengerikan. Ah, jangan sedih. Nggak apa-apa, sayang. Sebentar. Pasti ada sesuatu yang bisa kita pakai. Aku nemu topi. Ini cocok buat kamu. Bisa nutupin kepala botakmu yang silau. Kayaknya enggak, deh. Oke, kita coba yang lain. Enggak. Nggak cocok. Oh, susah juga kamu. Tunggu dulu. Aku ngerasa glamor. Aku suka rasa angin meniup rambutku. Harusnya aku ikut iklan sampo. Pasti bagus buatku. Oh ya, tentu saja. Aku suka jadi pirang. Wow. Gimana perampilanku? Oh. Ah, beneran? Hmm, wajahmu kotor. Masa? Bisa ku bersihin sih. Oh, aku benci ini. Udah, jangan ngeluh. Nah, bersih seperti baru. Hmm, nggak yakin. Kayaknya masih kotor. Aku butuh spa. Kulitku berasa kering banget. Jangan sok diva, deh. Aku punya sesuatu untuk kamu, nih. Lihat. Itu masker wajah. Lebih baik, lah. Ini alasannya kulitku mulus tanpa celah. Sini aku pakein. Oh, rasanya nyaman. Sekalian meni pedi bisa kali. Enak aja. Terus, abis ini gimana? Waktunya bagian serunya. Magnet kecil ini bisa ngangkat masker. Dan semua kotoran. Ini kayak magic. Keren banget. Tampangku bakal luar biasa. Nggak perlu dicuci. Magnet yang akan bekerja. Kenapa baru sekarang aku tahu ini? Igoi. Tapi aku suka. Wow, kulitku glowing. Makasih banyak. Makasihnya sama magnet, lah. Aku jadi cakep lagi. Oh, bajumu harus dibersihin, tuh. Hah? Maksudmu apa? Astaga, nggak cantik, nih. Nggak bisa bersih pula. Tunggu. Aku tahu harus apa. Bentar, ya. Hmm, warna ini cocok untuk kamu. Gimana menurutmu? Itu... Spray lama. Itu kan katamu. Kamu bilang kayak gini bagus? Selera fashion kita jauh banget. Aku nggak bisa pake ini. Hmm, aku harus permaks sedikit. Aha. Ah, oke. Wow, kepalamu besar juga, ya. Gambar garis di sini. Lalu potong sedikit. Jangan gerak dulu, ya. Nah, tugasku selesai. Hasilnya spektakuler. Wow, kamu jenius. Nggak nyangka kamu bisa bikin ini. Setelan ini lucu banget. Mulai sekarang kamu yang desain bajuku, ya. Kenapa ngeliatin aku begitu? Rambutmu harus dibenerin. Untungnya aku punya sisir. Wow, rasanya enak juga. Udah ganteng? Kamu ahlinya sisir-menyisir. Wah, perutku keroncongan. Iya, aku juga mulai lapar. Aku butuh makanan. Tapi kita nggak punya uang. Tunggu, aku tahu. Ikuti aku. Oke. Kita cari apa? Sebelah sana. Lihat. Hah, apaan? Yeay, aku baru sampai. Sebentar, ya. Ini kesempatan kita. Hey, mister. Hah? Kami boleh cuci mobilnya? Iya, boleh. Tapi harus berkilau, ya. Let's go. Aku udah bawa air. Ini ide bagus. Kita bakal jadi kaya. Bayangin makanan yang bisa kita beli. Kita harus bekerja dengan baik. Mungkin nanti kita dapat tip. Seru banget, tuh. Capek juga. Tapi nggak apa-apa. Wow, sudah selesai. Pasti hasilnya memuaskan. Oke lah. Ini bayarannya. Cuma segitu? Nggak, harusnya lima. Agak mahal, ya. Tapi hasil kerja kalian bagus. Nggak, kami bilang lima. Oke. Kalian yakin? Senang berbisnis dengan Anda. Wah, sudah lah. Agak aneh, ya. Kita dapat jackpot. Mau beli apa yang pertama? Pilihannya banyak banget. Aku nggak tahu. Ini luar biasa. Belanja besar-besaran. Ambil semua yang kamu bisa. Hmm, aku butuh apa, ya? Oh, ayam. Wow, dia keren banget. Hmm, lezat. Terus beli apa lagi? Mungkin aku bisa jadi kayak gitu. Kalau dia bisa, aku juga bisa lah. Gampang. Cuma masalah makan ayam kok. Ah, daging. Aku ngerasa lebih bugar. Lihat nih yang mau ku beli. Lollipopnya menek banget. Ayo. Kami mau beli ini, ya. Oke. Beli apa aja? Lollipop segunung sama daging ayam. Totalnya segini, ya. Tunggu. Berapa? Ayo, bayar dia. Serahkan uangnya, bro. Aku cuma punya ini. Sini. Omen, kon. Kamu bercanda, kan? Sini aku ambil lollipopnya. Ayamnya juga. Serahkan. Ada yang salah? Ini. Tunggu. Cuma ini? Pasti dia kasih semua bentar lagi. Tak bakal. Kayaknya pergi aja deh. Aku benci pekerjaan ini. Andai bisa jadi orang kaya. Giliranmu. Ingat, sekali jilatan. Terus gantian. Terus kita harus apa dong sekarang? Entahlah. Kita butuh keajaiban. Tunggu. Lihat. Ini buat kalian. Hah? Sini, lihat. Ini dia. Kita bakalan terkenal. Ayo, naik. Aku jadikan kalian bintang. Siap, mister. Hollywood, kami datang. Aku bakal jadi kaya dan terkenal. Dan 10%-nya buatku. Enggak, enggak. Lewat. Tunggu, bentar. Yap, ini yang kubutuhkan. Wow, aku kebagian yang terakhir. Habis. Kok bisa? Aku nggak percaya. Ini hari keberuntunganku. Aku pengen ini sejak lama. Enggak, nggak bisa gitu. Hah? Itu punya aku. Berikan pada aku. Lepaskan. Berhenti. Duh, kenapa nih? Kamu menyalakannya? Aaaaaa. Ah, ini jauh lebih baik. Kerasanya nyaman banget. Aku suka ini. Kayak lagi di spa. Menenangkan banget. Aku bisa pakai ini sepanjang hari. Tapi, waktuku udah abis. Akhirnya. Oh, wow. Kamu benar. Ini asik banget. Sebaiknya aku siapkan perlengkapanku. Hah? Dari mana dia dapat gelang itu? Setidaknya tas aku lebih besar. Apa? Kamu bercanda ya? Nah, lihat nih. Dih, aku punya casing HP. Nih, lihat bando aku. Apa lu? Yah, aku punya tato. Lumayan keren, kan? Waktunya transformasi. Akan terlihat bagus di rambutku. Aku tambahkan satu lagi. Gimana menurutmu? Wow, aku belum pernah lihat yang kayak gini. Aku harus pergi. Tampilan oke. Mood juga oke. Semua yang kuperlukan udah siap. Fiuh, aku gak terlambat. Hai, Meg. Gimana kabarmu? OMG, Brian. Kalem aja. Tampilanku harus oke. Oh, gak ada cermin. Oh, dia ngapain? Hmm, apa nih? Trophy bibir tertipis aku. Gak banget deh. Tunggu. Mungkin aku bisa pakai ini. Mungkin berhasil. Hei, ini lumayan berguna. Bibirku akan terlihat cantik. Pasti menawan. Hai, Brian. Senang melihatmu. Oh, tentu. Kurang-kurang gak lihat aja deh. Aduh, ada lipstick di gigiku. Jadi canggung. Gak tega liatnya. Kenapa begini sih? Malu-maluin banget. Untungnya aku gak pakai makeup. Kayaknya udah kehapus semua. Aku buang ke tempat sampah nanti. Tunggu bentar. Astaga, ini yang kubutuhkan. Impian bibir tebal bisa jadi kenyataan. Ini dia. Yuk. Aku pengen bibir tebal. Wow, ini berhasil. Bibirku terasa luar biasa. Dan terlihat cantik. Kurasa udah siap. Oh, Brian. Wow, Meg. Kamu mempesona. Tunggu. Biar ku sengkirin ini. Kamu baik banget deh. Jalan bareng yuk. Kamu mau. Aku harus pergi. Tunggu. Kamu mau kemana? Meg, kembali. Tadi malam asik banget. Astaga, Meg. Kamu lihat gak? Dia begitu menawan. Lihat dia deh. Wow, dia sempurna. Iya banget. Latihan melelahkan. Kita harus ngobrol sama dia. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Aku sih gak perlu khawatir. Maksudnya apa? Awas ya. Aku perlu merapikan rambut. Ini gak bakalan lama. Aku urai rambut ke depan. Kemudian tarik ke samping. Aku bikin lubang. Selipkan rambut ke lubangnya. Seperti ini. Gimana? Aku tahu. Keren, kan? Siap melakukan ini? Oh, hai cewek. Gimana kabarmu? Salah orang. Meg, ngomong dong ah. Oh, pergi aja deh. Aku suka banget tampilan ini. Imut banget. Oke, waktunya pergi. Aku gak mau telat. Apa? Apa? Anginnya sangat kencang. Aku tampak berantakan. Huh, payah banget. Daunnya angkut bikin jelek. Uh, ini menjengkelkan. Maskaraku belepotan. Tunggu bentar. Cuaca-nya cerah di luar. Aku harus cepat. Singkirkan daun-daun ini. Aku akan hapus riasanku. Yuk kita coba lagi. Aku akan mulai dengan lipstick. Kamu gak akan pernah salah dengan warna ini. Terlihat bagus. Warnanya bikin moodku bagus. Seharusnya cukup. Hmm, tunggu. Apa ini bulu? Aku bisa pakai ini. Taruh di samping mata. Tempelkan di sisi ini. Lalu ambil kuas mascara. Bubuhkan mascara di atas bulu. Pelan-pelan dan rapi. Harusnya cukup. Sekarang aku butuh kuas rias. Bubuhkan makeup pada bulu. Mulai dengan warna gelap. Bubuhkan di sekitar pinggiran. Biarkan bagian tengahnya gak perlu buru-buru. Deh, aku hampir selesai. Harusnya cukup. Lakukan hal yang sama di sisi satunya. Aku puas hasilnya. Cukup mencolok nih. Itu yang ku inginkan. Waktunya pergi. Wow, masih berangin. Seriusan? Di rumah aja deh. Eh, ini buku favoritku. Setidaknya bisa ditempelin lagi. Ini bikin relax juga ternyata. Mungkin aku harus ngerusak buku lagi. Aku barusan trik or treat. Yuk, lihat dapet apa. Hmm, gak banyak. Cuma ini. Eh, pelit banget. Kamu lihat gak nih? Kamu usaha dikit, kek. Maksudnya gimana? Kostummu tuh, be banget. Gak ada serem-seremnya. Lihat tuh. Kamu sebenernya mau jadi apa? Putri Duyung, bukannya udah jelas. Bisa bantu aku gak? Please. Ayo dong. Please, please. Aduh, gak bakal berhenti, Denny. Tunggu. Aku punya ide. Kita bisa pakai lem. Hah, kok lem? Uh, kamu ngapain? Hehe, lucu rasanya. Aku lagi ngolesin lem di sekitar alismu. Terus tempel tanah liat di atasnya. Pasang yang rapi ya. Pakai pisau rias untuk meratakannya. Ratakan kayak gini ya. Bikin melingkar di area mata. Tapi jangan ratakan semuanya. Bikin agak tinggi di sisi luarnya. Sekarang bagian sulitnya. Aku mau tambahin detail kecil. Pakai pisau palet untuk bikin pola di tanah liat. Buat lekukan kecil-kecil seperti ini. Wow, ini bakal jadi unik banget. Menarik. Terus apa? Cat tanah liatnya. Ini cocok sama warna rambut. Hmm, mari kita percepat. Nah, bagus kan? Tapi butuh sedikit kontras. Makanya aku pakai riasan putih. Biar kelihatan menonjol dengan warna biru. Jangan lupa bagian mata. Ya, tenang aja. Kita pakai pensil mata hitam untuk ini. Warnai kelopak mata. Terus pakai kuas untuk membaurkannya. Bagian bawah kelopak matanya juga ya. Jangan sampai kelewatan. Wow, aku suka. Tapi kayaknya masih bisa lebih bagus. Pastinya pakai kuas buat bikin bintik-bintik ke wajahmu. Aku pakai warna biru yang lebih gelap untuk ini. Ini bikin efek percihkan. Terus tambahkan sedikit emas ke tepi tanah liat. Wow, jadi kayak karang nih. Selanjutnya cat bibir. Yang ini simple aja. Samain warnanya dengan bibir. Bibirmu jadi kelihatan unik. Wow, menakjubkan. Kita bisa taruh bintang laut di mata satu lagi. Sempurna. Wow, tapi ada satu hal lagi. Aku butuh mahkota. Sekarang aku siap. Mana ada putri duyung kayak gini. Aku ngerasa keren banget. Lebih baik dari yang kubayangkan. Seneng deh rasanya. Gak sabar mau pamer. Pasti aku bikin heboh. Aku bakal bikin ini berkesan. Dan bikin orang takut. Kita mulai dari eyeshadow. Oleskan sedikit di sekitar kelopak mata. Terus ambil kuas makeup. Pakai buat membaurkannya. Aku mau bikin tampilan smoky. Kayak gini. Ini bakal bikin mataku nyala. Kayaknya cukup. Sekarang pakai eyeshadow merah. Taruh di bagian atas kelopak mata. Ini bakal bikin mencolok. Mata yang satunya lagi juga ya. Lalu tambahkan eyeliner. Pakai ini buat bikin garis vertikal. Seret aja kuasnya ke bawah kayak gini. Tapi bikin lebih menyeramkan ya. Terus lanjut ke bulu mata. Sedikit maskara. Kemudian bibir. Aku pilih warna merah tua. Aku suka warna ini. Pasti menarik perhatian. Emang itu yang aku mau? Sekarang bagian serunya. Sini Teddy. Aw, kamu lembut banget. Dadah! Waktunya operasi. Tenang, aku udah ahli kok. Kan udah sering. Pertama potong kakimu. Gak bakal sakit kok. Terus lepas lenganmu. Bentar lagi selesai. Aku janji deh. Tapi ada satu lagi. Kepalamu. Gak mungkin lah aku biarin gitu aja. Nah, udah nih. Aku gak butuh badanmu. Sekarang kamu harus dijahit. Mulai dari kepala. Gak sakit kan ya? Lubang ini harus ditutup. Pastikan jahitannya rapat ya. Jangan sampai lepas. Terus keluarkan busa dalamnya. Sengaja biar berantakan gitu. Kostumku hampir siap. Saatnya berpesta. Gak sabar lihat reaksi orang-orang. Oh, kamu mau lihat juga? Wah! Gimana? Teddy jadi kayak meluk kepala aku. Sampai nanti. Wah, menarik banget nih. Ada apa ya di sana? Polkadot itu cocok sekali untukmu. Oh, hei teman-teman. Oh, astaga. Dia bicara kepada kita. Hah? Ayo pergi dari sini. Ide bagus. Masalah mereka apa sih? Gak adil banget. Sekolah adalah yang terburuk. Aku hanya ingin mereka menyukaiku. Aku gak akan pernah bisa diterima. Kenapa ini harus terjadi pada aku? Hidup bisa sangat kejam. Seandainya saja aku sejakur kepik. Kami akan menjadi pasangan yang hebat. Dia luar biasa banget. Tapi itu gak akan pernah terjadi. Maksudku, lihat aku. Astaga, ini lebih buruk dari yang kukira. Cerawatnya banyak banget. Ini buruk banget. Aku gak akan pernah keluar dari kamar. Tunggu sementara. Aku perlu belanja online. Wow, lihat itu. Inilah yang kubutuhkan. Wow, cepat banget. Tapi aku gak keberatan sih. Semoga saja ini berhasil. Akanku taruh kepik-kepik ini di wajah tuh. Hei, geli. Akan kubiarkan mereka melakukan kajaiban. Aku geras sudah cukup lama. Wow, kulitku terasa luar biasa. Mari kita lihat. Kulitku bersinat. Gak pernah terlihat sebagus ini. Tapi aku masih belum siap. Topeng. Dia terlihat sangat glamor. Hmm, aku tahu harus apa. Aha, ini yang kubutuhkan. Bagaimana penampilanku? Enggak, itu gak berhasil. Aku punya apa lagi ya? Enggak. Bagaimana dengan kecamata ini? Eh, gak akan. Berikutnya. Rasa ini gak mirip kepik. Aku gak akan pernah menemukan topeng. Seharusnya aku menyerah saja. Inilah diriku yang sebenarnya. Oh, hei teman kecil. Eee, nyaman. Ini agak aneh. Kamu keberatan? Eee, pasti ada sesuatu yang bisa kulakuin. Tunggu. Kepik. Ya, itu akan berhasil. Sebaiknya aku mulai. Aku selalu ingin menjadi seorang perancang di sana. Untuk sedikit di sini. Namun jangan terlalu banyak. Oh, iya. Ini akan terlihat hebat. Topengku sendiri. Akanku coba. Pas banget. Aku terlihat luar biasa. Apa selanjutnya? Hmm, aku harus melakukan sesuatu pada rambutku. Warnanya gak cukup biru. Dan aku gak mampu pergi ke salon. Aku butuh pelukan, Teddy. Kamu adalah sahabat terbaikku. Tunggu. Lihat pitamu. Boleh kupinjam? Ya, ini bisa. Ini warna yang sempurna. Pasti bisa kugunain. Aku akan menarik benang dari pita. Aku akan butuh banyak. Akanku kumpulkan semua di tangan. Ini seru. Lalu akanku satukan semuanya. Wow, lihat ini. Akanku jupit di rambutku. Ini seperti wig. Aku akan menutupi sisa rambutku. Itu bagian terakhir. Wow, aku suka. Aku harus melakukan sesuatu pada pakaianku. Ini gak sesuai dengan aura kepik. Tunggu sebentar. Itu lebih berik. Semua impianku menjadi kenyataan. Oh, tunggu. Butuh aksesoris. Rasa aku sudah siap. Dan mereka membelimu trofi itu. Ya, karena luar biasa. Apa kabar? Apa ada yang berbeda? Molly? Apa itu kamu? Hei, sadarlah. Apa kabar? Baik, setelah aku melihatmu, kita harus lebih sering nongkrong bareng. Aku berharap banget kamu mengatakan itu. Hei, antena yang lucu. Ah, manis banget. Tidak ada yang bisa nandingin aroma pie yang baru keluar dari oven. Gah! Telur? Wow, pie cook. Ya ampun. Oh, ini prank atau apa sih? Semua kerja keras, ku. Sekarang berantakan semuanya. Astaga. Ayo, Luna, berpikir cepat. Tapi pertama-tama, ganti baju dulu. Sekarang yuk kita lihat. Jeans memang serba guna, kan? Hanya perlu berpikir di luar kebiasaan. Hampir selesai. Masukin sabuknya ke sini. Ikatkan ke badan. Kemudian kencangkan. Cukup kok. Lihat kan? Yap, keren banget. David? Hai, Luna. Kamu cantik. Baju baru ya? Wow, sepatunya juga lucu. Wow. Yuk, masuk. Hari ini adalah hari keindahan dimulai dengan ini. Ayo, lanjutkan. Cuma ada satu garis. Oke, deh. Selesai. Wah, kok bisa jadi gitu? Luna? Tapi, gimana? Oke, bunga-bunga aja, kan? Tunggu. Apa? Pakai matahari terbi juga. Mengerti? Ayo, cepat kerjakan. Iya, lagi diusahakan. Ayo dong. Campur, campur. Ya ampun, kos putih favoritku. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Menantang kreativitas. Dimulai dengan noda ini. Perhatikan baik-baik ya. Gunakan selotip untuk melingkari noda. Aku bikin bentuk hati. Yuk, kita isi dengan cat putih. Bagus. Selamat tinggal, noda. Cantik. Waktunya untuk warna merah. Tapi ini buat bibirku. Cantik ya. Lebih banyak ciuman. Penuhin ke seluruh hati. Inilah hasilnya. Lumayan keren, kan? Ku sebut ini kecelakaan yang membahagiakan. Peningkatan yang hebat. Bu Guru? Ya? Kosmu? Itu fantastis. Bagus sekali. Kreatif dan indah. Aku nggak butuh ini lagi. Luar biasa. Nah, hampir selesai. Tapi bola itu gimana dong? Harus dibikin sesuai sama pestanya. Siap, sambutlah bola disco DIY-ku. Cahayanya bikin berkilau. Lihat warna-warnanya yang seru. Ruangan ini seolah-olah sedang menari. Sekarang cangkirnya. Temen-temenku pasti butuh ini. Jadi mereka semua dapat satu cangkir. Waktunya soda. Busa-busa. Emang boleh sesoda ini? Selesai. Minum dulu ya. Ah. Aku butuh istirahat. Astaga, spidolnya. Ya ampun. Aku ceroboh banget. Eh. Mana kena spidol juga lagi celanaku. Gawat nih. Pestanya bentar lagi mulai pula. Tapi masih ada sisa kertas timah nih. Oke. Jeans ini butuh bantuan serius. Dimulai dengan banyak cat putih. Gunakan kuas untuk mengoleskannya ke atas jeans. Pastikan menutup noda yang tidak diinginkan. Tapi area lain jangan dilupain ya. Bagus. Giliran kaki sebelahnya. Oke. Bagus. Sebelum mengering, letakkan kertas timah di atasnya. Dan panasin dengan setrika. Setelah agak dingin, angkat kertas timahnya. Jangan lupa yang satunya juga ya. Puas banget rasanya pas dikupas. Kamu juga bisa aplikasikan di bagian bawah. Lihat nih. Keren banget kan? Jeans baru. Siapa sangka? Lihat. Jadi bersinar. Bahkan lebih keren dari sebelumnya. Gak ada lagi noda soda. Hanya ada keajaiban metal. Keren banget. Aku siap berpesta sekarang. Dan jangan khawatir. Bagian belakangnya juga udah dong. Ceranaku bersinar dari segala sisi. Sempurna. Oh, tamu pertama aku. Ini mah udah ketinggalan zaman. Serius? Mengerikan. Apa kabar, teman-teman? Itu sweater nenekmu ya? Ikuti aku. Lihat cat ini. Ini butuh sedikit perjalanan. Melalui pipa ekspres. Ini pasti seru. Bisi sukses. Ini dia. Oh, apa yang terjadi? Ini cat. Ya, iya. Emang keliatannya apa? Sweater favoritku. Oh, itu pakaian bersih. Aku bisa pake ini. Wow. Cocok banget. Wow. Hei, itu punya aku. Dan itu punya aku. Oh, gak bisa gitu. Kamu mencuri rohku. Kembalikan. Hei, makasih. Daaah. Ya ampun, jahat. Hari ini aku sedih banget. Aku gak bakal pernah jadi cantik dan populer. Mungkin aku bisa melakukan sesuatu. Gimana dengan ini? Ini patut dicoba sih. Kita mulai. Begini kan caranya? Rasanya menyenangkan. Pasti hasilnya juga bagus. Bibir merah gak pernah salah. Nah, gimana? Astaga. Aku ngapain sih? Ini kesalahan besar. Aku emang gak ditakdirkan sukses ya. Setidaknya ada satu hal baik untukku. Selamat makan. Hmm. Hah? Plastik? Tapi mungkin ini bisa dimanfaatin. Yeay, bungkus plastik datang menyelamatkan. Aku mau wajah yang sempurna. Jadi aku pake ini aja deh. Eh, ini dia. Hmm, yang rata ya. Waktunya kontur. Tulang pipi yang tegas. Ini dia. Bagus. Sekarang buat warna pink-nya. Lumayan. Lumayan. Jangan lupain eyeliner. Agak rumit sih. Bibirnya. Hmm. Sebaiknya aku pemanasan dulu. Siap bibir. Aku jadi kayak orang baru. Awas aja dunia. Aku datang. Ah, ya ampun. Tiraiku. Aduh, sayang banget. Atau ini keberuntungan. Waktunya upgrade pakaian. Nah, gini nih. Tunggu sampai mereka lihat. Gaun ini gak ada duanya. Kuncinya harus kreatif. Lihat nih. Bener-bener bisa dibikin sendiri. Manis kan? Lagi pula siapa yang butuh tirai jendela? Mending dipakai jadi gaun lah. Pas banget lagi warna favoritku. Ayo.